PSMS Medan Resmi Pulangkan Penyerang Asing Yang Sebelumnya Berstatus Trial Salifu Jata Pelatih PSMS Medan Neil Maizhar menilai Salifu Jata tidak masuk skema bermainnya. Selain Salifu Jata, Almuntasir Bilah Hamza pemain asal Sudan juga resmi dipulangkan. Terbaru PSMS Medan akan kedatangan pemain asing baru yang juga berstatus trial Jacinto Cabral. Jacinto Junior Concei Chao Cabral merupakan penyerang asal Brazil yang kini berusia 32 tahun. Pemain kelahiran Laguna tersebut telah bermain di berbagai negara di Eropa dan Amerika Latin. Juninho Cabral sempat bermain di kualifikasi Liga Eropa saat bermain untuk Floriana FC tim asal Malta. Juninho Cabral catatkan dua pertandingan kualifikasi Liga Eropa musim 2017-2018. Bersama Floriana FC sekaligus jadi musim terbaik Juninho Cabral sepanjang karirnya. Dua setengah musim bersama Floriana FC Juninho Cabral torehkan 16 gol dan 17 asis dari 59 pertandingan. Juninho Cabral terakhir bermain untuk tim asal Gozo Victoria Wanderers FC. Bersama Victoria Wanderers Juninho Cabral torehkan 10 gol dari 21 pertandingan. Kontrak Juninho Cabral bersama Victoria Wanderers berakhir hingga Juni kemarin. Juninho Cabral akan mengikuti proses seleksi terlebih dahulu bersama PSMS Medan. PSMS Medan hingga saat ini masih belum meresmikan pemain asingnya untuk musim depan. Michael Cabral Pertandingan Phrμαιworm Pertandingan 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 Terima kasih.